Saat ini, berita bahwa Ras Ilusi telah dimusnahkan oleh Koalisi Sage Manusia telah menyebar ke seluruh penjuru alam semesta. Setiap ras di alam semesta mengetahui hal ini. Ini karena ras manusia telah memobilisasi begitu banyak orang, dan ras ilusi telah menjadi bencana di alam semesta untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Sekarang setelah mereka dimusnahkan oleh ras manusia, banyak orang yang merayakannya. Haha, bagus sekali. Momok dari ras ilusi itu akhirnya musnah. Aku sudah muak dengan penderitaan mereka. Benarkah begitu? Orang-orang dari ras ilusi hanyalah penjahat. Mereka melakukan segala macam kejahatan. Mengandalkan kemampuan transformasi mereka, mereka melakukan segala jenis kejahatan, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Iya, aku dirusak oleh para penjahat dari ras ilusi itu. Aku kehilangan keluargaku dan segalanya. Aku sangat membenci mereka. Tanpa keberadaan ras ilusi, tingkat kejahatan di alam semesta akan turun 10%. Tuhan punya mata. Ras tak tahu malu itu akhirnya dimusnahkan. Aku tahu ras ilusi bajingan itu akan menimbulkan masalah di mana-mana. Suatu hari nanti, mereka akan mendapat masalah. Banyak orang yang menderita di tangan perlombaan ilusi merayakannya dengan berlinang air mata. Mereka akhirnya membalas dendam. Mereka telah melihat ras ilusi menderita, dan seluruh ras mereka telah musnah. Di seluruh alam semesta, banyak sekali orang yang menderita di tangan ras ilusi. Sekarang mereka telah dimusnahkan oleh ras manusia, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Mereka liar karena gembira. Namun, umat manusia benar-benar terlalu kuat. Ras ilusi bukanlah ras kecil. Mereka sebenarnya memiliki seorang suci yang tak terkalahkan yang mendukung mereka, dan mereka juga memiliki senjata suci yang tak tertandingi untuk melindungi keberuntungan ras mereka. Kekuatan mereka adalah tirani, dan bukan banyak ras bisa melakukan apa saja terhadap mereka. Beberapa orang mendesah melihat kekuatan ras manusia. Itu sudah diduga. Untuk memusnahkan ras ilusi, ras manusia mengirimkan semua elit mereka. Kudengar bahkan benda suci, pagoda penakluk iblis, diundang oleh Patriark Ras Manusia. Pada akhirnya, ilusion Patriark, Olek, dan selusin sage ras ilusi lainnya ditindas. Mereka sekarang terkunci di tingkat terendah dari pagoda penakluk iblis, menderita siksaan abadi. Seseorang mengetahui beberapa informasi orang dalam. Tertindas, mengapa mereka harus membasmi setan? Tidak bisakah ras manusia membunuh para sage ini saja? Bagaimana jika suatu hari mereka melarikan diri? Pada saat itu, bukankah mereka akan dilanda bencana yang mengerikan? Beberapa orang tidak mengerti mengapa klan manusia akan menekan kelompok sage ras ilusi ini. Mereka harus menghilangkan akar masalahnya. Kalau tidak, jika para penjahat ini melarikan diri di masa depan, itu pasti akan menjadi bencana besar bagi klan manusia. Lelucon yang luar biasa, Olek adalah orang suci yang tak terkalahkan. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dikatakan bahwa dia telah menembus konsep hidup dan mati. Dia tidak semudah itu untuk dibunuh. Memang benar, alam orang suci yang tak terkalahkan berada di luar imajinasi manusia. Beberapa orang menyebut orang-orang seperti itu sebagai dewa, yang hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa yang maha kuasa dan maha tahu. Tetapi bukankah orang-orang suci yang tak terkalahkan tercatat dalam sejarah? Misalnya, orang suci keberuntungan tewas dalam pertempuran dengan iblis curang. Masih ada cara untuk membunuh orang suci yang tak terkalahkan. Ada cara, tapi ku dengar klan manusia tidak melakukannya karena menguntungkan. Pagoda penyegel Yao memiliki kemampuan yang tak terbayangkan. Semakin banyak penjahat yang dipenjara, semakin kuat pagoda penyegel Yao. Ia bahkan bisa menyerap kekuatan para penjahat untuk memperkuat pagoda penyegel Yao itu sendiri. Begitu, pantas saja klan manusia suka menangkap beberapa musuh hidup-hidup dan memenjarakan mereka di pagoda penyegel Yao. Jika mereka bisa menangkap penjahat kuat yang tak terhitung jumlahnya, bukankah kekuatan pagoda penyegel Yao akan meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan? Saya pikir klan manusia memang memiliki gagasan seperti itu. Dengan artefak ilahi di tangan, tidak ada ras, termasuk ras puncak, yang berani dengan santai menyatakan perang terhadap klan manusia. Semua orang berdiskusi, mereka semua takut dengan kekuatan klan manusia. Meskipun manusia sage yang tak terhitung jumlahnya telah gugur, dengan keberadaan pagoda penyegel Yao, tidak ada ras yang dapat menggoyahkan fondasi klan manusia. Tapi setelah berkata begitu banyak, aku mendengar berita penting. Faktanya, klan manusia tidak mendapatkan banyak keuntungan dalam pertempuran ini. Tampaknya sebagian besar keuntungan telah diperoleh oleh Wu Udi. Seseorang berkata secara misterius. Sial, Wu Udi, bukankah dia penjahat yang sangat dicari itu? Apa hubungannya dengan orang ini? Apakah semua yang terjadi di alam semesta ada hubungannya dengan dia? Apakah dia selalu membuat masalah di mana-mana? Dari mana datangnya berita ini? Pasti palsu. Anak itu hanyalah seorang kultifator retribusi guntur. Bagaimana dia bisa terlibat dalam pertarungan antar sage? Itu benar. Jika anak itu berani muncul lagi, para sage akan menghancurkannya sekaligus. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Mulut semua orang bergerak-gerak. Mereka mengira sudah lama tidak mendengar tentang Wu Udi. Mereka tidak menyangka orang ini tiba-tiba melompat keluar saat ini. Benar-benar menegangkan. Namun, mereka mengira ini adalah berita palsu. Seorang kultifator retribusi guntur yang ingin terlibat dalam pertarungan antar sage akan menjadi tugas orang mati. Kalian telah meremehkan Wu Udi. Orang itu sangat kuat. Konon alasan mengapa ras ilusi dimusnahkan kali ini adalah karena Wu Udi memberikan informasi kepada klan manusia. Dia memberitahu klan manusia segala macam informasi. Tentang perlombaan ilusi. Itulah sebabnya perlombaan ilusi menjadi lengah dan hampir semua orang suci dari perlombaan ilusi terbunuh dalam satu kali kejadian. Dan konon Wu Udi sengaja memberikan informasi ini kepada klan manusia. Itu adalah bagian dari rencananya. Tujuannya adalah membuat klan manusia dan ras ilusi bertarung sampai mati dan tenggelam ke dalam rawa perang. Pada akhirnya, anak itu memanfaatkan fakta bahwa para orang suci dari ras ilusi sedang melawan orang suci klan manusia dan bagian belakangnya kosong. Dia benar-benar berlari ke gudang harta karun ras ilusi dan menjara semua harta karun yang telah dikumpulkan oleh ras ilusi selama bertahun-tahun, tanpa meninggalkan apapun. Ketika orang suci dari ras ilusi mendengar hal ini, dia sangat marah hingga dia muntah darah dan hampir pingsan. Seseorang mengungkapkan beberapa informasi tentang masalah ini, menunjukkan bahwa penerima manfaat terbesar dari masalah ini adalah Wu Udi. Tidak mungkin. Itu gudang harta karun ras ilusi. Orang-orang dari ras ilusi telah berbuat curang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak harta yang telah mereka kumpulkan. Bahkan ras teratas pun akan iri pada mereka. Sekarang anak ini telah menjarahnya. Semuanya? Apakah ada keadilan di dunia ini? Bukankah dia cukup kaya untuk menyaingi suatu negara? Mata beberapa orang berwarna hijau karena iri dan dengki. Ras ilusi yang malang sebenarnya dibunuh oleh orang tercelah seperti Wu Udi. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Benar, lebih baik menyinggung perasaan seorang pria sejati daripada orang yang tercelah. Sekarang perlombaan ilusi tidak hanya dimusnahkan, harta mereka telah dijarah hingga bersih oleh Wu Udi. Sungguh menyedihkan. Dengan kata lain, Wu Udi sekarang menjadi gudang harta karun berjalan. Jika kita membunuh anak ini, itu setara dengan mendapatkan gudang harta karun seluruh ras. Berhentilah bermimpi. Sekarang bahkan para orang suci ingin mengetahui keberadaannya dan membunuhnya, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui kabar tentang dia. F. Chuck, anak ini pandai sekali dalam bersembunyi. Sampai saat ini, belum ada yang bisa menemukan jejaknya. Semua orang mengertakkan gigi. Namun, secara pribadi, ada arus bawah yang melonjak. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya mencari jejak Wu Udi. Mereka sangat tertarik dengan banyaknya harta karun yang dimiliki Wu Udi. Jika ada kesempatan, mereka pasti akan membunuhnya dan mengambil hartanya. 2.222 Pada saat itu, di alam semesta, banyak kekuatan besar yang juga mendengar berita tersebut dan mendiskusikannya. Saya tidak menyangka Wu Udi akan menjadi orang yang paling diuntungkan kali ini. Bahkan ras manusia pun tertipu olehnya, dan semua keuntungan diambil olehnya. Seorang suci menghela nafas. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang mendapat manfaat paling banyak dari operasi pemusnahan ini adalah manusia biasa. Anak ini begitu berani bahkan berani mencabut gigi dari mulut harimau. F. Siapa yang tahu apa latar belakang Wu Udi. Tidak peduli berapa banyak manfaat yang dia dapatkan, dia tetaplah manusia. Dia selalu bermanfaat bagi ras manusia, jadi tidakkah kamu melihat bahwa kelompok orang suci ras manusia tidak terlalu bermanfaat? Marah. Itu benar. Bahkan jika anak ini menyebabkan masalah di mana-mana, dia tetaplah manusia. Jika ini adalah saat kritis, dia pasti akan membantu ras manusia. Ini adalah bahaya besar yang tersembunyi bagi kita ras lain. Beberapa orang suci sedang mendiskusikannya. Dikatakan bahwa anak ini menjarah seluruh perbendaharaan ras ilusi. Tentu saja, ada banyak harta karun, tapi yang paling penting adalah kartu truf yang dipersiapkan dengan cermat oleh ras ilusi, peti mati hitam terkutuklah. Salah satu orang suci berkata dengan suara rendah, harta karun rahasia ini diperoleh oleh ras ilusi dengan harga yang mahal di zona kegelapan terlarang. Harta ini mengandung kekuatan kutukan yang mengerikan dan dapat dikatakan sebagai sumber segala kejahatan. Awalnya, ras ilusi berencana menggunakan harta rahasia ini pada saat kritis untuk membuat ras manusia lengah. Kekuatan di dalamnya cukup untuk membunuh seorang ahli tingkat Sein yang tak terkalahkan. Sekarang harta rahasia ini telah jatuh ke tangan Wu-Wudi, ini adalah masalah yang sangat serius. Ini jelas merupakan bom waktu. Tidak ada yang tahu kapan dia akan menggunakannya, jadi semua orang harus mengingat ini. Ekspresinya sangat serius. Memang benar, aku juga pernah mendengar berita ini. Dikatakan bahwa jika Wu-Wudi tidak mencuri harta rahasia itu tepat waktu, ras manusia akan menderita kerugian besar kali ini. Mungkin bahkan beberapa orang suci yang tak terkalahkan akan jatuh. Sungguh sayang sekali. Meskipun sangat sulit dikendalikan, ia memiliki kekuatan untuk binasa bersama musuh. Jika tiba-tiba meledak di markas suatu perlombaan, pasti akan ada kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Kita harus mengetahui keberadaan Wu-Wudi. Kartu Truf tirani seperti itu tidak boleh jatuh ke tangan orang berbahaya seperti itu, terutama di tangan ras manusia. Benar, artefak seperti itu harus berada di bawah kendali penuh kita agar merasa nyaman. Banyak orang bijak yang tampak serius. Mereka sangat takut dengan harta rahasia, peti mati hitam terkutuklah. Itu adalah harta karun yang bahkan bisa membunuh sage yang tak terkalahkan. Itu hanyalah senjata pembunuh yang hebat. Sekalipun sulit dikendalikan, hal itu akan menjadi pencegah yang sangat besar bagi musuh di saat kritis, seperti halnya bom nuklir. Jika mereka tidak bisa mengendalikan harta karun tersebut, mereka akan menghadapi ancaman besar setiap saat. Tidak peduli apa, mereka harus menemukan Wu-Wudi dan merebut kembali peti mati hitam terkutuklah. Di dunia abis, banyak iblis abisal berkumpul untuk sebuah pertemuan. Kehancuran ras ilusi merupakan pukulan besar bagi seluruh abis. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa ras ilusi menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik? Mengapa mereka ditemukan oleh ras manusia dan seluruh ras dimusnahkan? Benarkah begitu? Perang sudah dekat, dan ras ilusi telah dimusnahkan. Ini merupakan pukulan besar bagi kami. Ini seperti kehilangan lengan. Bagaimana mungkin kita tidak mendengar hal ini sebelumnya? Tanpa bantuan dari ilusion Rache, akan sangat merepotkan bagi kita untuk menyerang alam semesta. Ini akan merusak banyak rencana kita, dan bahkan mempengaruhi peluang kita untuk menang. Banyak iblis neraka yang mengertakkan gigi. Mereka sangat tidak rela. Bagaimanapun, perlombaan ilusi telah terlalu banyak membantu abis. Entah itu kekuatan mereka atau kemampuan khusus yang mereka miliki, itulah yang dibutuhkan abis. Mereka adalah pengintai dan mata-mata terbaik. Dengan bantuan ilusion Rache, peluang kemenangan abis akan meningkat setidaknya 10%. Tapi sekarang, perlombaan ilusi telah selesai sepenuhnya. Mengapa pemimpin menghentikan kita membantu perlombaan ilusi? Jika kami bertindak saat itu, perlombaan ilusi mungkin tidak akan musnah. Beberapa iblis neraka bertanya dengan enggan. Jangan bercanda. Kali ini, ras manusia datang dengan persiapan. Mereka tampil dengan kekuatan penuh. Tujuan mereka adalah untuk memastikan tidak ada yang salah. Tidakkah kamu melihat bahwa beberapa barang antik tua dari ras manusia tidak bertindak? Tujuan mereka adalah untuk mencegah kami bertindak. Jika kami berani bertindak, kami akan langsung disambar petir, dan banyak orang akan mati. Memang, belakangan, ras manusia benar-benar menghabisi pagoda penakluk iblis dan dengan mudah menekan oras gay idiot itu. Jika kita bertindak gegabu, kita akan berakhir seperti oras gay. Kali ini, ras manusia tidak hanya ingin memusnahkan ras ilusi, tapi juga bagian dari kekuatan abis. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Iya, karena dia merasakan bahaya inilah pemimpin menghentikan kita untuk membantu. Jika tidak, kita mungkin akan jatuh ke dalam perangkap dan mati bersama dengan perlombaan ilusi. Sialan ras manusia. Suatu hari nanti, kita akan menghancurkan mereka. Sejak zaman primordial, ras manusia adalah yang paling tercelah. Mereka juga merupakan musuh yang paling banyak membunuh abis. Banyak iblis neraka yang mengepalkan tangan karena marah. Mereka bukanlah makhluk yang tidak punya otak. Sekalipun mereka tahu bahwa ini adalah jebakan, mereka tidak akan terperosok ke dalamnya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, mereka tetap memilih untuk menyerah pada ilusion rache. Bagaimanapun, mereka tidak bisa membiarkan abis kehilangan seluruh kekuatannya. Sebenarnya, aku merasa semua ini karena ras manusia wu-wudi itu. Jika bukan karena bocah nakal itu yang membocorkan informasi tentang ras ilusi, ras manusia tidak akan menemukan keberadaan alam ilusi begitu cepat, dan ras ilusi tidak akan dimusnahkan. Setan neraka berteriak dengan marah. Itu wu-wudi bajingan itu lagi. Sebelumnya, dia menghancurkan altar abis kita lagi dan membunuh beberapa rekan kita. Kita bahkan belum menyelesaikan masalah dengannya. Sekarang, dia benar-benar menghancurkan ras semesta yang dirusak oleh abis. Ini keterlaluan. Orang ini harus mati. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan dia timbulkan pada kita. Beberapa iblis neraka mengatupkan giginya. Kebencian mereka terhadap wu-wudi telah mencapai puncaknya. Manusia ini telah berkali-kali merusak rencana mereka, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Perilaku dan perilaku seperti ini tidak dapat ditoleransi. Jangan berkata apa-apa lagi. Kerahkan semua kekuatan kita dan temukan keberadaan ras manusia wu-wudi itu. Bunuh dia. Dia membunuh begitu banyak iblis abadi kita dan menyebabkan pemusnahan ras ilusi. Rencana abis kita mengalami kemunduran yang serius. Manusia ini dapat hidup bahkan jika dia menginginkannya. Kita harus menemukannya dan mengulitinya hidup-hidup. Juga, kita harus menemukan harta rahasianya, peti mati hitam terkutuklah. Para pemimpin sudah lama mendambakan harta rahasia ini. Jika mereka tidak terjebak di jurang neraka, mereka pasti sudah merebutnya sejak lama. Dapat dikatakan bahwa setelah harta rahasia tersebut diperoleh, itu pasti akan menjadi senjata pembunuh yang hebat. Itu bisa membunuh ribuan ras di alam semesta. Banyak iblis neraka dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian yang mengerikan. Kali ini, mereka bertekad untuk menemukan wu-wudi dan menghancurkan bajingan ini. Mereka tidak bisa membiarkan dia terus mengacau. 2.223 Pada saat ini, di ruang Mountain River Pearl. Siaping membawa Sofia ke ruang Mountain River Pearl. Guru, ini adalah seorang saint kuno yang telah memahami hukum ruang angkasa. Apakah akan ada masalah dalam membawanya ke ruang mutiara sungai gunung? Sapi hijau itu bertanya dengan cemas. Hidup dan matinya sudah ada di tanganku. Tidak perlu khawatir, kata Siaping dengan tenang, menunjukkan bahwa tidak perlu khawatir. Teknik segel jiwa, apakah ini teknik rahasia unik dari biksu jiwa darah yang terkenal dari era kuno? Sapi hijau itu terkejut. Dikatakan bahwa dia menggunakan teknik rahasia ini untuk memperbudak beberapa orang suci, menyebabkan banyak orang suci panik. Pada akhirnya, karena dia terlalu sombong dan tidak bermoral, dia menjadi sasaran kritik publik. Dia dikepung oleh banyak orang suci dan meninggal secara tragis. Dia juga telah mendengar beberapa berita tentang Blood Soul Saint. Dia adalah seorang saint yang kuat dan sama terkenalnya dengan guru lamanya, Saint Mountain River. Dia bahkan lebih menakutkan dan memiliki reputasi yang buruk. Namun, teknik rahasia biksu jiwa darah untuk memperbudak para biksu sudah cukup untuk membuat para biksu yang tak terhitung jumlahnya ngiler. Begitu dia mendapatkannya, pasukannya akan segera meningkat pesat. Tebakanmu benar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Siaping mengangguk. Di bawah kendali segel jiwa, semua pikiran Sofia tidak dapat disembunyikan. Tentu saja, hal yang paling menakutkan tentang segel jiwa bukanlah kendali mutlak, tetapi pencucian otak dan pengaruh bawah sadar yang terus-menerus. Semakin lama hal itu berlangsung, semakin sulit untuk menghilangkan kendali tersebut. Begitu, kalau begitu aku lega. Sapi hijau itu sangat bersemangat. Jika itu adalah teknik segel jiwa, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, dia tidak menyangka gurunya telah menguasai teknik rahasia spiritual yang begitu menakutkan. Dia jelas-jelas adalah orang suci abadi, tetapi dia sebenarnya telah memperbudak orang suci yang hampir kuno. Jika ini menyebar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan ketakutan setengah mati? Tidak, itu tidak sesederhana rasa takut setengah mati. Gurunya mungkin akan menjadi sasaran kritik publik, seperti Blood Soul Saint dari era kuno. Lagi pula, siapa yang tidak khawatir diperbudak oleh orang lain dan tidak pernah bisa menyingkirkannya? Dia menjadi semakin kuat. Corin juga sangat emosional. Tuan lamanya, Star Science, hanyalah seorang saint abadi, tapi sekarang Siaping sebenarnya telah memperbudak saint kuno. Ini sudah melampaui Tuan lamanya. Itu terlalu berlebihan. Jika para orang suci dari bintang segudang mengetahui hal ini, mereka mungkin akan sangat bersyukur karena warisan mereka tidak terputus. Lagi pula, Tuan lamanya tidak pernah memikirkan hal seperti itu, apalagi memperbudaknya. Buatlah pengaturan untuk Sofia. Beri dia tempat untuk memulihkan diri. Juga, ada beberapa orang dari ras ilusi di sekitarnya. Ingatlah untuk mengawasi mereka. Jangan biarkan mereka menimbulkan masalah. Perintah Siaping Jangan khawatir, di dalam manik pegunungan dan sungai, tidak ada seorang pun yang bisa bertindak lancang. Sapi hijau itu dipenuhi rasa percaya diri. Baiklah, kalau begitu aku akan mengasingkan diri. Aku serahkan sisanya padamu. Setelah mengatakan ini, Siaping meninggalkan tempat itu dan pergi ke ruangan sunyi yang biasa dia gunakan untuk pengasingan. Akibatnya, Sapi hijau mengatur agar Sofia tinggal di sebuah lembah di ruang mutiara pegunungan dan sungai. Ia juga membangun kota sederhana di sana. Lagi pula, terlalu mudah membangun kota dengan robot cerdas tingkat nano, robot rekayasa, dan sebagainya. Selama bahan dan energinya cukup, tidak akan memakan waktu setengah hari. Baiklah, mulai sekarang, ini akan menjadi tempat di mana klan ilusimu akan tinggal. Kata banteng hijau pada Sofia. Terima kasih, Tuan Ketua. Sofia menganggup, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Mendengar hal tersebut, banteng hijau sangat puas. Seorang sein kuno sangat menghormatinya. Tampaknya orang ini telah ditundukkan sepenuhnya oleh tuannya. Baiklah, masih ada yang harus kulakukan. Masih banyak ramuan spiritual yang perlu ditanam. Jika kau punya permintaan lain, kau bisa memberitahuku. Setelah mengatakan ini, banteng hijau itu pergi. Kali ini, Siaping telah menjarah sejumlah besar ramuan spiritual dari perbendaharaan ilusion race. Bahkan ada tumbuhan suci. Ini semua adalah harta yang sangat berharga. Masih perlu ditanam dengan hati-hati. Ini adalah tugas yang sangat penting. Wuss. Melihat banteng hijau itu pergi, Sophia melambaikan tangannya. Segera, para elit keluarga Lawrence, yang tinggal di harta keruangannya, terbang keluar. Di antara mereka ada Emma. Para elit ini sebenarnya adalah semua wanita dari keluarga Lawrence. Tidak ada satu orang pun. Bagi Sophia, anggota keluarga terpentingnya adalah generasi muda keluarga Lawrence. Ada pun kerabat, orang tua, teman, dan lain sebagainya. Mereka sudah lama meninggal dunia karena habisnya masa hidup mereka. Faktanya, dia saat ini adalah satu-satunya sosok setingkat leluhur di keluarga Lawrence. Lagi pula, terlalu sedikit orang yang bisa menjadi orang suci abadi. Di antara teman-temannya, hanya Minerva yang mampu menjadi Saint. Jika dia tidak bisa menjadi orang suci, dia pada akhirnya akan hancur oleh waktu. Tapi sekarang, Minerva pun sudah mati. Ini berarti bahkan para suci pun tidak abadi. Patriark Sophia, apakah kita benar-benar aman sekarang? Emma dan yang lainnya memandang Sophia dengan cemas. Mereka tahu betapa berbahayanya hal itu sekarang. Seluruh dunia ilusi telah hancur, dan hanya sedikit yang selamat. Jika mereka tidak dicintai oleh Patriark Sophia, mereka akan mati bersama mereka. Meski begitu, bukan berarti mereka aman sekarang. Bagaimanapun, mereka dikepung oleh ras manusia. Mereka adalah ras teratas di alam semesta. Tidak mudah untuk melarikan diri. Kita aman untuk saat ini. Tapi di masa depan, kita harus mendengarkan perintah Wuudi. Sekarang aku sudah mengakui dia sebagai tuanku, kamu juga harus mendengarkannya. Sophia berkata dengan suara rendah. Apa? Emma dan yang lainnya kaget saat mendengar ini. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Orang seperti apa Sophia itu? Dia adalah seorang saint kuno yang telah memahami hukum ruang angkasa. Dia adalah keberadaan yang abadi. Sekarang, dia telah mengenali manusia sebagai tuannya. Sungguh sulit dipercaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Metode apa yang digunakan Wuudi untuk memaksa Patriark? Mereka menundukkan kepala dan menjadi budaknya. Untuk sesaat, mereka diliputi emosi. Pikiran mereka dipenuhi dengan pemikiran yang tak ada habisnya. Mereka mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Tapi mereka tidak bisa melanggar perintah Patriark. Bagaimanapun juga, itu adalah perintah dari seorang saint. Mereka hanya bisa menurut dan tidak menolak. Ya, Patriark. Emma dan yang lainnya mengangguk, menunjukkan bahwa mereka akan mendengarkan perintah Wuudi di masa depan. Mereka akan mengenalinya sebagai tuan mereka. Baiklah, nanti, ini akan menjadi tempat tinggalmu. Biasakan dirimu dengan lingkungan di sini. Sofia menunjuk ke kota kecil di depan mereka. Lalu, dia pergi. Setelah pertempuran, dia hampir terbunuh oleh kekuatan kutukan. Dia terluka parah dan perlu waktu untuk pulih. 2.224 Siaping mengabaikan pengaturan Sofia dan yang lainnya. Dia pergi ke ruangan yang sunyi tempat dia berkultivasi dalam pengasingan. Bip-bip gelombang-gelombang. Dia baru saja memasuki ruangan yang sunyi ketika suara sistem berbunyi, selamat kepada tuan rumah karena telah menarik sejumlah besar kebencian dari ras ilusi, iblis abis, dan musuh lainnya. Kali ini, Anda telah memperoleh total 370 kristal kebencian. Saya harap Anda akan terus bekerja keras. 370 kristal kebencian. Mendengar ini, mata Siaping tiba-tiba berbinar. Dia memiliki 700 kristal kebencian sebelumnya, tetapi untuk menukarnya dengan or penciptaan dunia, dia menghabiskan 100 kristal kebencian, ditambah 370 kristal kebencian. Dengan kata lain, dia sekarang memiliki total 970 kristal kebencian, tidak jauh dari 1000 kristal kebencian. Memikirkan hal ini, Siaping merasa sedikit menyesal. Jika dia tidak menukarkan World Creation Orb, dia akan mencapai 1000 kristal kebencian. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan hadiah besar dari sistem. Namun, itu tidak masalah. Sekarang, hanya ada selisih 30 kristal kebencian. Jaraknya tidak terlalu jauh, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk memenuhi persyaratan sistem. Dia masih menantikan hadiah besar dari sistem. Dia tidak tahu harta apa yang akan diberikan padanya. Sebentar lagi, jika aku mendapat gelombang kebencian lagi, aku akan bisa mendapatkan hadiah besar. Siaping sangat menantikannya. Namun, dia segera melepaskan masalah ini, karena betapapun pentingnya objek luar, itu tidak sepenting budidayanya sendiri. Ini adalah landasan dari segalanya, landasan dari segalanya. Aku ingin tahu seperti apa rasanya pil panjang umur. Siaping meraih dengan tangannya yang besar dan segera mengeluarkan sejumlah besar pil panjang umur dari ruang penyimpanan. Ini diperoleh dari perbendaharaan ras ilusi. Jumlahnya tak terhitung banyaknya, seperti gunung. Pil-pil ini, yang seharusnya diberikan kepada banyak orang bijak dari ras ilusi, kini semuanya menjadi miliknya. Tiba-tiba, pil panjang umur mengeluarkan aroma yang menarik. Tanda umur panjang yang padat muncul di dalam pil, seolah-olah berisi aura abadi, tak terduga. Masyarakat awam akan terbebas dari penyakit dan bencana jika mencium aura tersebut, dan umurnya akan diperpanjang. Jika seorang kultifator biasa di alam kesengsaraan guntur memakan pil panjang umur, seluruh tubuhnya mungkin akan terisi sampai penuh. Bagaimanapun, ini adalah pil yang hanya bisa diminum oleh para sage. Jika orang lain ingin memakannya, mereka tidak akan bisa menerimanya. Mereka akan mendekati kematian. Rasanya enak, rasanya seperti kacang, sangat renyah. Siaping mengambil segenggam seolah sedang mengambil biji melon, mengunyahnya seperti sapi yang mengunyah bunga peoni. Dia langsung menelan pil panjang umur ini. Setelah itu, dia mengaktifkan tungku matahari di tubuhnya, langsung melahap pil panjang umur ini. Api neraka dalam jumlah besar menyembur keluar dari dalam tubuhnya, langsung membakar dan menyempurnakan pil panjang umur ini. Kecelakaan gelombang-gelombang Dalam sekejap, pil panjang umur ini dimurnikan, menghasilkan sejumlah besar energi kehidupan, serta energi sumber kosmos. Selain itu, itu sangat murni, tanpa kotoran apapun. Sejujurnya, sebagai kultifator tahap utama alam sempiternal, jumlah energi yang dapat diserap Siaping pada suatu waktu sangatlah besar. Butuh waktu bertahun-tahun baginya hanya untuk menumbuhkan satu helai energinya. Tentu saja, ini bukan apa-apa bagi orang bijak abadi dengan rentang hidup tak terbatas. Namun, jika seseorang ingin meningkatkan budidayanya dengan cepat, itu akan sangat menyiksa. Namun, setelah menelan pil panjang umur ini, Siaping segera menemukan bahwa pertumbuhan kekuatan sihirnya seperti menerbangkan pesawat, meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Satu pil panjang umur setara dengan kekuatan sihir senilai seribu tahun yang dipadatkan oleh seorang bijak abadi. Seratus pil panjang umur setara dengan kekuatan sihir senilai seratus ribu tahun yang dipadatkan oleh seorang bijak abadi. Orang bisa membayangkan jumlah energi yang terkandung di dalamnya. Siaping segera merasakan sejumlah besar sumber energi kosmos memancar keluar dari dalam tubuhnya, memenuhi setiap sudut tubuhnya. Sembilan ruang istana ungu miliknya dipenuhi dengan kekuatan sihir emas gelap, hampir sampai penuh. Ini setara dengan meningkatkan kekuatan sihir senilai seratus ribu tahun sekaligus, menyelamatkan entah berapa tahun usahanya. Seperti yang diharapkan dari pil panjang umur, manfaat yang diberikannya pada budidaya terlalu besar. Sepertinya bahkan jika aku maju ke alam sage, permintaanku akan sumber daya masih tidak terbatas. Siaping menghela nafas, menelan seratus pil panjang umur setara dengan kekuatan sihir senilai seratus ribu tahun. Ini terlalu meningkatkan efisiensinya. Dia tidak perlu berkultivasi dengan susah payah dan susah payah. Oleh karena itu, banyak sage abadi yang mengasingkan diri selama jutaan atau bahkan puluhan juta tahun. Mereka tidak memiliki terlalu banyak sumber daya, dan hanya bisa mengandalkan budidaya yang pahit. Dengan cara ini, efisiensinya akan menjadi terlalu rendah. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menjarah sejumlah besar pil dari perbendaharaan ras ilusi, kemungkinan besar dia akan mengikuti jejak yang sama. Jujur saja, dia tidak sanggup menanggung hal seperti itu. Melahap, terus melahap. Siaping sangat boros, seolah dia tidak membutuhkan uang. Dia melahap pil panjang umur satu demi satu, menyempurnakannya dengan cepat. Bahkan para sage abadi pun akan merasa iri saat melihat pemandangan ini. Langit benar-benar tidak adil. Seratus pil panjang umur, dua ratus pil panjang umur, tiga ratus pil panjang umur, lima ratus pil panjang umur. Ketika dia melahap seribu pil panjang umur, sejumlah besar energi melonjak ke dalam tubuhnya seperti lautan yang mengamuk, hampir memenuhi seluruh ruang di dalam tubuh Siaping. Jumlah energi ini terlalu besar. Itu hanyalah kekuatan sihir yang telah dikembangkan oleh sage abadi selama jutaan tahun. Hem, aku akan menerobos. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, jantung Siaping berdebar kencang. Dia bisa merasakan pintu emas gelap di kedalaman lautan kesadarannya dihancurkan oleh sumber energi kosmos yang sangat besar. Dalam sekejap, dia telah melangkah ke dunia baru. Sempiternal Middle Stage. Ia merasa bahwa memasuki tahap tengah Sempiternal hanyalah masalah waktu saja. Lagi pula, tidak banyak hambatan yang terjadi. Yang harus dia lakukan hanyalah memadatkan kekuatan sihirnya dan melahap sumber energi alam semesta. Sekarang dia telah melahap lebih dari seribu pil panjang umur, itu setara dengan menghabiskan kekayaan dalam jumlah yang mengejutkan. Oleh karena itu, wajar baginya untuk menerobos dan memasuki tahap tengah Sempiternal. Gemuru Gelombang 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 Setelah memasuki tahap tengah Sempiternal, Siaping segera merasakan sembilan rumah ungu miliknya menjadi dua kali lipat. Kekuatan sihirnya juga meningkat lebih dari sembilan kali lipat. Jika kekuatan sihirnya hanya sebanding dengan sage biasa di masa lalu, maka kekuatan sihirnya saat ini pasti telah melampaui sebagian besar sage di zaman kuno. Bahkan para sage di zaman kuno dekat yang telah memahami hukum luar angkasa tidak dapat dibandingkan dengan Siaping saat ini. Pada saat yang sama, energi jiwanya juga meningkat pesat. Jangkauan indera keilahiannya telah meluas hingga 20 tahun cahaya. Seolah-olah dia bisa meliput wilayah bintang kecil dengan satu pikiran. Hem, perasaan ini. Samar-samar, Siaping bisa merasakan perasaan ilahi menembus kehampaan. Dia bisa merasakan ruang dimensi yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bahkan bisa menembus kehampaan dan memahami sedikit tentang esensi ruang. Segera, untayan energi luar angkasa seakan menyatu dengan tubuhnya, menyebabkan tubuhnya mengalami perubahan yang unik. Seolah-olah akan mengkristal dan berubah menjadi ruang angkasa. Menarik. Siaping menyipitkan matanya. Dia merasa bahwa begitu dia benar-benar memahami esensi ruang, kekuatannya akan meningkat lebih dari seribu kali lipat. Ini adalah perubahan kualitatif. 2.225 Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Siaping menelan pil panjang umur dan menstabilkan budidaya tahap menengah alam sempiternalnya. Meski dia bisa terus menerobos, untuk menstabilkan fondasinya, dia memutuskan untuk mengontrol kecepatan terobosannya. Setelah maju ke tahap peralihan alam sempiternal, kekuatan sihir dan kekuatan indera ketuhanannya telah meningkat secara signifikan. Pada saat yang sama, dia telah membangkitkan ratusan juta sel gagak emas di tubuhnya, sehingga jumlah total sel gagak emas di tubuhnya menjadi 8 miliar. Dapat dikatakan bahwa garis keturunan Golden Crow of Hell miliknya sangat tebal. Tidak lama kemudian dia membuat terobosan. Hmm. Saat ini, hati siaping bergetar. Dia merasakan Golden Slimet di tubuhnya juga telah mengalami perubahan besar. Setelah sebulan melahap dan menyempurnakan permata kosmos, lendir emas akhirnya mencerna enam permata kosmos, mengambil seluruh energinya untuk dirinya sendiri. Ini juga memungkinkannya mengalami transformasi total. Awalnya itu adalah arte vaksin tingkat rendah, tapi sekarang, itu telah meningkat ke puncak arte vaksin kelas menengah. Faktanya, itu hanya selangkah lagi untuk menjadi arte vaksin bermutu tinggi. Sedikit lagi. Tidak? Tidak, sepertinya ini akan menerobos. Siaping merasa sedikit menyesal. Dia merasa evolusi Golden Slimet telah berakhir. Jika itu bisa menjadi arte vaksin bermutu tinggi, Golden Slimet akan jauh lebih kuat. Namun tiba-tiba, dia merasakan aura Golden Slimet belum berhenti. Tampaknya sedang terjadi, seperti gunung berapi yang akan meletus. Dia mengaktifkan mata gagak emas neraka dan melihat ke dalam tubuh lendir emas. Dia melihat ribuan susunan pembatas muncul di kedalaman tubuh Golden Slimet. Hukum kosmik terukir di setiap sudut tubuhnya. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan aura hukum yang kuat, mengandung misteri alam semesta yang tak ada habisnya. Hukum kehidupan, hukum jiwa, hukum bumi, hukum resonansi, hukum ruang angkasa, hukum petir, hukum lautan, dan banyak hukum kosmik lainnya melonjak di dalam tubuh Golden Slimet. Hukum kosmik ini saling terkait satu sama lain, membentuk jaringan kosmik. Mereka berbeda satu sama lain, tetapi pada saat yang sama, mereka menyatu seolah-olah saling bertentangan dan bersatu. Ketika aura hukum-hukum ini mencapai puncaknya, mereka tampak menyatu sepenuhnya, membentuk keadaan kacau. Artevaksin bermutu tinggi. Siaping segera mengetahui bahwa Golden Slimet telah maju ke artevaksin bermutu tinggi. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan hukum yang padat, begitu padat hingga hampir tidak dapat dipisahkan. Ledakan Gelombang Dalam sekejap, tubuh Golden Slimet tiba-tiba meledak. Itu seperti awal dari kekacauan mendasar, yang menghasilkan Big Bang di alam semesta. Setitik cahaya spiritual lahir dari kedalaman kekacauan utama. Itulah aura jiwa, pancaran pertama cahaya spiritual kehidupan. Inilah cahaya kebijaksanaan. Hati Siaping bergetar. Dia bisa merasakan aura kehidupan dan jiwa yang berasal dari Golden Slimet. Seolah-olah tubuh Golden Slimet telah hidup kembali. Golden Slimet yang semula berbentuk gelang tiba-tiba mengalami perubahan besar. Itu berubah menjadi cairan emas dan jatuh ke tanah. Kemudian, ia dengan cepat menggeliat dan berubah menjadi loli kecil lucu yang berusia sekitar enam tahun. Dia memiliki rambut emas panjang dan sepasang mata bulat yang sepertinya bisa berbicara. Pupilnya berwarna emas dan kulitnya halus dan lembut. Dia mengenakan jubah cantik yang tampak seperti jubah naga. Ada banyak pola yang terukir di atasnya, dan sepertinya ada naga, burung phoenix, kilin, dan binatang dewa lainnya. Itu megah, mulia, dan anggun. Jubah ini juga disempurnakan dengan bahan khusus. Ia memiliki kekuatan tahan terhadap air dan api. Ada juga banyak permata di jubah itu. Sangat mewah dan bersinar dengan aura permata. Di kepala kecilnya juga ada mahkota dengan enam permata alam semesta terukir di atasnya. Mereka bersinar dengan sinar kemasan. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa dia adalah seorang noveorice. Kaki kecilnya juga mengenakan sepasang sepatu berharga yang juga diukir dengan permata berharga. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa itu sangat berharga. Jika dijual, mereka bisa membeli puluhan planet. Dia tampak seperti loli supernoveorice yang terbentuk dari tumpukan permata. Seolah-olah dia takut orang lain tidak tahu bahwa dia sangat kaya. Menguasai. Golden Slimae sedikit bingung saat dia melihat penampilannya saat ini. Dia sepertinya tidak terlalu paham dengan keadaannya saat ini. Dia mengedipkan matanya yang besar dan melihat Xiaoping. Dia tiba-tiba merasakan keakraban dan ketenangan pikiran. Dia segera menerkamnya dan memeluk pahanya. Sepertinya dia akan berubah menjadi bentuk manusia. Xiaoping mengusap kepala Xiaojin dengan rasa ingin tahu. Dia bisa melihat mata Xiaojin sedang bergerak. Saat ini, Xiaojin tidak berbeda dengan makhluk hidup biasa. Namun, ilmunya masih seperti selembar kertas kosong. Dia seperti bayi yang baru lahir. Dia tidak tahu banyak tentang akal sehat dunia. Namun, setelah naik level menjadi artefak suci tingkat tinggi, kekuatannya nampaknya menjadi semakin sulit dipercaya. Xiaoping dapat segera merasakan serangkaian informasi mengenai kemampuan ilahi Golden Slimae yang berasal dari Xiaojin. Ini adalah kekuatan misterius dari kontrak antara dia dan Golden Slimae. Golden Slimae Xiaojin, artefak suci bermutu tinggi. Kemampuan ilahi ke-6, pemulihan instan. Tubuh abadi, memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat. Selama penggunanya masih memiliki satu nafas tersisa, luka pengguna dapat disembuhkan secara perlahan. Kemampuan ini berasal dari batu kehidupan. Kemampuan ilahi ke-7, pemakan jiwa. Mampu melahap kekuatan jiwa orang mati untuk terus memperkuat esensi jiwa penggunanya, memungkinkannya untuk terus berevolusi. Memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk melukai mayat hidup. Kemampuan ini berasal dari batu jiwa. Kemampuan ilahi ke-8, petir luar biasa. Mampu memanggil lautan petir untuk membentuk wilayah petir absolut. Seperti kesengsaraan petir, ia dapat meledakan musuh hingga mati. Kekuatan penghancur yang luar biasa. Memiliki ketahanan alami terhadap dewa tipe petir kemampuan. Kemampuan ini berasal dari dewa batu petir. 9. Kemampuan ilahi, tubuh kristal surga. Dengan pedang ini, kamu bisa berubah menjadi tubuh kristal surga yang tidak bisa dihancurkan. Kamu akan kebal terhadap semua serangan tipe fisik untuk sementara waktu, dan kamu akan mendapat jeda dua jam. Ini kemampuan berasal dari heaven crystal stoney. Kemampuan ilahi ke-10, ruang absolut. Ini adalah ruang penyimpanan dari golden slime itu sendiri. Ruang di dalamnya tidak ada habisnya. Ini adalah tempat di mana harta sihir golden slime yang tak terhitung jumlahnya disimpan. Ia dapat berevolusi menjadi dunianya sendiri. Apa saja benda yang masuk ke ruang ini akan berada dalam keadaan hening mutlak. Tidak ada makhluk hidup yang dapat disimpan di dalamnya. Kemampuan ini berasal dari dewa batu material. Kemampuan ilahi ke-11, otoritas sagot. Dengan mengaktifkan otoritas sagot, empat lautan dapat disegel dan semua bentuk kehidupan tipe air dapat dikendalikan. Kekuatan laut akan meningkat 10 kali lipat, seperti ikan di air. Kemampuan ini berasal dari batu penenang laut. Merasakan informasi tentang kemampuan ilahi ini, Xiaoping hanya bisa menghela nafas. Xiaojin menjadi semakin mengerikan. Melahap sejenis permata kosmik akan memberinya kemampuan ilahi tambahan. Jika dia terus berkembang, siapa yang tahu level apa yang akan dicapai Xiaojin. 2.226 Di dalam ruang mutiara pegunungan dan sungai, ada sebuah sekolah. Disinilah banyak budak perempuan menghadiri kelas. Pada dasarnya, Chong Xiaoqian dan Tan Menglu juga akan datang ke tempat ini untuk menerima pendidikan. Namun, keduanya sering membolos dan tertangkap berkali-kali. Sialan, aku seorang tauti, yang dikenal sebagai salah satu dari 10 binatang purba. Aku sangat buas, namun aku harus pergi ke sekolah dengan sekelompok manusia dan mengerjakan pekerjaan rumah. Ini keterlaluan? Apakah masih ada hukum? Tan Menglu mengertakkan gigi. Dia memiliki dua lingkaran hitam di bawah matanya, seperti mata panda. Dia begadang lama sekali dan bermain game pada malam sebelumnya. Dia ingin bermalas-malasan di tempat tidur. Namun, memikirkan ancaman Xiaoping, dia segera bangun dari tempat tidur. Jika dia membuat marah Xiaoping, dia mungkin akan kelaparan selama sehari, atau bahkan memutus koneksi internetnya. Ini bukan apa-apa. Saya adalah raja dari ras Rangga Lubang Hitam, raja yang terlahir secara alami, di atas jutaan. Hanya saya yang bisa mengendalikan orang lain, tidak ada yang bisa mengendalikan saya. Tapi dia ditangkap oleh bupati yang penuh kebencian itu sebagai hukuman karena menyalin pekerjaan rumah. Itu terlalu penuh kebencian. Ini adalah tirani, penyiksaan. Jika saya bisa naik tahta, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengumumkan bahwa guru tidak boleh memberikan pekerjaan rumah. Saya juga akan menghukum bupati yang membersihkan toilet setiap hari tanpa memberinya istirahat. Chong Xiaokian sangat marah dan marah. Dia adalah seorang raja, tapi sekarang dia sangat cemberut. Dia ketahuan pergi ke sekolah, dihukum mengerjakan pekerjaan rumah, dan bahkan dikritik oleh gurunya. Ini hanyalah penghinaan menjadi seorang raja, sebuah sejarah kelam. Bagaimana, haruskah kita memberontak melawan tirani ini dan menggulingkan penguasa yang kejam ini? Kita tidak bisa melakukan itu untuk saat ini. Musuh terlalu kuat, dan mereka punya keunggulan dalam jumlah. Kita harus bertahan dan maju selangkah demi selangkah. Seperti kata pepatah, balas dendam seorang pria tidak pernah terlambat, tapi balas dendam seorang penjahat selalu ada di depan mata. Benar, jika kita memberontak sekarang, kita mungkin akan tertindas dalam sekejap mata. Kita terlalu lemah. Musuh ada dalam terang, dan kita berada dalam kegelapan. Kita pasti bisa berkolusi dengan pejuang pemberani lainnya yang tidak puas dengan bupati ini dan menggulingkan tiraninya. Harus ada banyak orang yang tidak puas dengan tiran ini sekarang. Anda tidak melihatnya, terutama para budak perempuan itu. Mereka bekerja untuknya setiap hari tanpa dibayar, dan mereka hanya memberi mereka makanan untuk dimakan. Ini mengeksploitasi pekerja anak, dan itu ilegal. Tetapi bajingan itu mengatakan bahwa ini bukan pekerja anak. Dia bahkan tidak membayar, jadi bagaimana bisa menjadi pekerja anak? Ya Tuhan, dia bahkan bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Pencatut? Dia pasti pencatut yang tidak tahu malu, sangat tidak tahu malu. Sayang sekali kita tidak bisa mengeluarkan tentara dan saudara kita di dalam game. Jika kita bisa mengeluarkan mereka, kita pasti bisa menakuti manusia bajingan itu dan membuatnya segera menyerah. Jangan bicara tentang bajingan yang tidak tahu berterima kasih itu. Jika mereka tidak membayar, mereka akan kabur lebih cepat dari siapapun. Ya, kami masih kekurangan uang. Pangeran Bupati Bajingan itu hanya memberi kami sedikit uang saku setiap bulan, dan itu bahkan tidak cukup untuk membeli peralatan. Anda jelas berlimpah dengan kekayaan, tetapi Anda tidak mau berpisah dengan satu senpun. He he, semakin kaya seseorang, semakin pelit dia. Aku sudah melihat bajingan itu. Dia pelit sekali. Chong Xiaokian dan Tan menglu dengan marah mendiskusikan cara menghadapi Raja Tiran. Mereka merasa hal ini tidak bisa dibiarkan, atau mereka akan terus ditindas dan diintimidasi. Bang! Saat ini, karena diskusi terlalu intens, Chong Xiaokian berjalan ke pintu kelas dan tidak menyadari ada sosok di depan pintu. Begitu saja, dia menabraknya. Ayo, siapa itu? Siapa yang berani menghalangi jalanku? Chong Xiaokian merasa seperti menabrak dinding. Kepalanya membengkak, dan dia jatuh ke tanah dengan pantatnya, menangis kesakitan. Dia mengangkat kepalanya, ingin tahu siapa yang berani menyinggung keagungan Raja. Tapi saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat cahaya kemasan menyilaukan muncul di depannya. Seolah-olah seluruh ruang kelas dipenuhi cahaya kemasan. Itu sangat terang hingga dia hampir buta. Siapa itu? Siapa yang begitu ugal-ugalan meletakkan bola lampu di depan pintu? Chong Xiaokian berkata dengan marah. Bukan, itu bukan bola lampu. Itu manusia. Kata Tan Menglu. Seseorang. Mendengar ini, Chong Xiaokian berdiri dan langsung terpana. Dia melihat loli berambut emas yang ukurannya hampir sama dengan mereka muncul di pintu. Dia tampak seperti diukir dari batu giok dan sangat imut. Namun, loli berambut emas ini tidak biasa. Dia mengenakan gaun emas yang digantung dengan permata, mahkota yang diukir dengan permata kosmik di kepalanya, dan bahkan sepatu yang dia kenakan bersinar dengan cahaya harta karun yang menakjubkan. Itu sangat berharga. Dia tercengang dan merasa bahwa loli berambut emas ini hanyalah harta karun berjalan. Beberapa permata saja sudah cukup baginya untuk membeli peralatan permainan yang tak terhitung jumlahnya. Tiran. Tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah seorang tiran super, tipe orang yang kaya raya. Dan loli berambut emas ini tidak lain adalah Golden Slimme Xiaojin. Agar Xiaojin memperoleh pengetahuan umum tentang alam semesta, Xiaoping juga membiarkannya pergi ke sekolah bersamanya dan menerima pendidikan dari Green Kau dan Korin. Maaf, aku baru saja melamun di depan pintu dan tidak sengaja menabrakmu. Xiaojin menunduk dan meminta maaf. Dia sangat sopan dan berkata dengan sangat serius, saya adalah Raja Raslimme. Nama saya Xiaojin, dan saya murid pindahan hari ini. Untuk menyampaikan permintaan maafku, aku akan memberimu zamrut ini. Saya harap Anda tidak keberatan. Dia meraih dengan tangan kecilnya dan segera mengeluarkan zamrut seukuran kepalan tangan. Apa yang terjadi? Chong, Xiaoqian tercengang. Permintaan maaf biasa dan dia memberinya zamrut. Dia tahu harga zamrut ini. Jika dia menjualnya, nilainya akan menjadi 100 ribu dolar alam semesta. 100 ribu dolar alam semesta justru dibuang begitu saja, seolah-olah dia dengan santainya memberikan hadiah kepada seorang pelayan. Dia jelas-jelas adalah Ras Raja Cacing Lubang Hitam, seorang raja, tapi dia sangat miskin sehingga dia bahkan tidak mampu membeli beberapa peralatan permainan. Namun, pihak lain dengan santainya mengeluarkan 100 ribu dolar alam semesta seolah-olah uang bukanlah uang. Tiba-tiba, tanpa sadar dia merasakan gelombang kesedihan di hatinya. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar antar raja? Apakah masih ada keadilan? Mengapa dia begitu miskin? Dan mengapa pria ini begitu kaya? Untuk sesaat, dia merasakan permusuhan yang kuat terhadap loli berambut emas ini. Ini adalah naluri kemarahan dan kecemburuan masyarakat miskin terhadap tiran. Dia merasa bahwa perilaku seperti ini hanyalah sebuah penghinaan bagi raja. Sekalipun dia sangat miskin, dia tetap memiliki harga diri dan pastinya tidak bisa menerima makanan yang terbuang sia-sia. Pah, lepaskan uangmu yang busuk itu. Jangan berpikir kamu hebat hanya karena punya uang. Chong Xiao Qian berkata dengan marah. Mendengar ini, Xiao Jin menggaru kepalanya dan berkata dengan ragu, Apa? Kenapa kamu marah? Mungkinkah Anda tidak punya cukup uang? Apakah ini cukup? Dia melambaikan tangannya, dan dengan suara gemerincing, segunung batu permata kecil muncul di depan Chong Xiao Qian. Mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan membutakan mata semua orang. Melihat pemandangan ini, semua orang di kelas, termasuk Chong Xiao Qian, Tan Menglu, dan yang lainnya tercengang. 2227 Sebelum Chong Xiao Qian sempat bereaksi, Tan Menglu menerkam tumpukan batu permata seperti anjing lapar, berteriak dengan penuh semangat, Ya Tuhan, ada berapa batu permata di sana? Berapa nilainya? Berapa banyak peralatan yang bisa mereka beli? Ketika saatnya tiba, saya akan membeli peralatan dewa, membuang peralatan dewa, dan memberikan peralatan dewa lainnya. Aku akan menjadi tak terkalahkan. Siapa di seluruh server game yang bisa menandingi saya? Jika kamu masih berani sombong, aku akan segera menghajarmu. Wajahnya memerah saat dia menggosok tumpukan batu permata dengan penuh semangat. Hati kecilnya sangat terstimulasi, dan dia merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Chong Xiao Qian yang tidak menginginkan batu permata itu langsung terpana oleh tumpukan batu permata itu. Ini hanyalah rejeki nomplok dari surga. Rasanya seperti embun manis setelah kemarau panjang. Itu sudah cukup untuk menutupi segala macam defisit dalam permainan, dan bahkan masih ada ruang untuk perbaikan. Ahem, aku tidak menyangka kamu begitu tulus. Kalau begitu, aku akan memaafkanmu. Ingat, jangan lakukan itu lagi. Jika ada lain kali, aku akan sangat marah, bahkan seperti itu. Aku takut ketika aku marah. Chong Xiao Qian terbatuk, menyatakan bahwa dia adalah penguasa yang murah hati. Menyinggung perasaannya adalah masalah kecil, dan itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Batu permata ini adalah harta karun yang diberikan kepadanya oleh rakyatnya. Bagaimanapun, ini adalah wewenang seorang penguasa. Dia bisa menerima upeti ini dengan pikiran tenang. Em, terima kasih sudah memaafkanku. Xiao Jin memandang Chong Xiao Qian dan Tan Menglu dengan polos. Kamu dipanggil Xiao Jin, kan? Bagus sekali. Mulai sekarang, kamu akan menjadi sahabatku. Aku akan melindungimu di sekolah ini. Jika ada yang berani mengganggumu, segera beritahu namaku. Aku jamin itu mereka akan ketakutan setengah mati. Tan Menglu menepuk dadanya dan berkata dengan sikap mendominasi, menyatakan bahwa dia akan melindungi Xiao Jin. Em, aku, Chong Xiao Qian, sangat mengagumimu. Aku bisa mengizinkanmu menjadi Menteri Keuangan Negaraku di masa depan. Kamu akan bertanggung jawab atas semua transaksi moneter. Chong Xiao Qian menganggup dengan tenang. Dia ingin Xiao Jin menjadi Menteri Keuangannya. Dengan seorang Taipan seperti Menteri Keuangan di negaranya, apakah negaranya masih kekurangan uang? Dia mungkin bisa mendapatkan aliran uang yang stabil, dan dia tidak perlu khawatir tidak punya cukup uang untuk dibelanjakan. Kaka, aku benar-benar seorang raja yang sangat cerdas sehingga mampu memikirkan rencana cemerlang dalam sekejap mata. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Chong Xiao Qian merasa bahwa dia telah memperoleh bakat dan pandangan ke depan yang luar biasa, dan masa depannya cerah. Iya, terima kasih sudah melindungiku di sekolah. Xiao Jin menganggup patuh. Oh iya, karena kamu adalah teman kita, aku punya permainan yang ingin aku perkenalkan kepadamu. Namanya Kompetisi Raja Terhebat. Kita bertiga bisa membentuk tim dan menyapu dunia game online virtual itu, menjadi yang sebenarnya raja yang tak terkalahkan. Tan Menglu segera ingin menarik Xiao Jin ke dalam grup. Pertempuran para raja, dunia permainan, saya tidak begitu tahu apa ini. Xiao Jin bingung. Tidak apa-apa, ini masalah yang sangat sederhana. Kamu akan mengerti setelah aku mengajarimu. Saat itu, Chong Xiao Qian juga seorang pemula. Namun, dia dengan cepat menjadi seorang veteran. Tan Menglu mengungkapkan hal itu bukan masalah besar. Xiao Jin, aku harus memberitahumu ini sebelumnya. Chong Xiao Qian memasang ekspresi serius. Jangan meremehkannya hanya karena ini sebuah permainan. Meskipun sangat mudah untuk memulainya, sangat sulit untuk memainkannya dengan baik. Yang disebut ambang batas ada di balik pintu. Saat itu, untuk memainkan game ini dengan baik, saya menghabiskan setengah tahun penuh. Setengah tahun kemudian, saya akhirnya mempelajari sedikit permainan ini dan menjadi ahli terbaik. Terlebih lagi, ini karena aku sangat berbakat. Kalau yang tidak punya bakat, tidak perlu dibicarakan. Sekalipun Anda memberi mereka waktu sepuluh tahun, mereka tidak akan bisa berkembang. Dalam industri ini, yang terpenting adalah pemahaman dan bakat, paham. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap ke langit dan menghela nafas, seolah dia telah mengalami banyak pertumpahan darah. Jadi sebenarnya banyak sekali ilmu di dalam game. Sepertinya itu sangat luas dan mendalam. Kedengarannya sangat rumit. Xiao Jin mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi, menunjukkan bahwa dia akan memperlakukannya dengan serius dan dengan rendah hati menerima segala macam bimbingan. Tidak buruk. Kamu sangat rendah hati. Kamu layak untuk diajar. Sepertinya kamu memiliki bakat dalam permainan. Jangan bicara terlalu banyak. Masuk ke dunia maya dan buat akun terlebih dahulu. Chong Xiao Qian merasa harga dirinya sangat terpuaskan. Inilah rasanya menjadi seorang guru. Melihat Xiao Jin, dia merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri ketika dia masih pemula. Saat itu, dia tidak tahu berapa lama dia harus berjuang sebelum dia bisa mencapai sesuatu yang tidak berarti di dunia game. Dan sekarang, Xiao Jin menjadi dirinya yang dulu. Dia merasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidiknya. Masuk ke dunia maya, tapi bukankah kita ada kelas nanti? Xiao Jin bertanya dengan rasa ingin tahu. He he, kelas apa? Apakah kelas lebih penting daripada bermain game? Jangan katakan lagi, aku akan mengajakmu membolos hari ini. Mari kita bermain beberapa kelas di atap gedung pengajaran dulu. Tan Menglu membolos kelas bersama Xiao Jin dan Chong Xiao Qian dan langsung menuju atap. Dia kemudian mengajari Xiao Jin cara membuat akun di dunia virtual dan cara memasuki dunia game. Wah, apakah ini permainan dunia virtual? Ini sangat realistis, sama seperti dunia nyata. Dengan bimbingan Tan Menglu, Xiao Jin memasuki dunia game dan mencari-cari seperti bayi yang penasaran. Tentu saja, game ini adalah salah satu game paling populer di alam semesta. 99,9% realistis dan populer di alam semesta. Realisme hanyalah operasi dasar. Chong Xiao Qian sangat bersemangat dan maju untuk mengajar. Setelah kamu memasuki permainan, belilah beberapa perlengkapan pemula dan persenjatai dirimu. Lalu, bunuh monster dan naikkan level. Setelah itu, kamu akan meninggalkan desa pemula. Karena kami sudah bermain lama, kami semua adalah pemain level tinggi. Setelah Anda meninggalkan desa pemula, kami akan terus membantu Anda naik level. Kami akan bekerja sama untuk membunuh monster dan akhirnya menjadi raja terkuat. Setelah beberapa saat, Xiao Jin mengeluh. Permainan ini sangat sulit. Kenapa aku hanya kehilangan satu HP saat membunuh monster, tapi monster kehilangan banyak HP saat memukulku. Aku sudah mati beberapa kali. Mendengar ini, Chong Xiao Qian mencipir. He he, sudah ku bilang jangan anggap remeh game ini. Banyak sekali ilmu yang ada di game ini. Caranya bergerak, memblok, menarik agro, kiting, berputar-putar, berkoordinasi dengan rekan satu tim, dan lain sebagainya. Ini semua adalah keterampilan yang mendalam. Anda masih harus banyak belajar. Saat itu, saya menghabiskan dua minggu hanya untuk keluar dari desa pemula, dan saya hanya berhasil memahaminya sedikit. Kamu masih jauh dari itu. Namun, sebelum Chong Xiao Qian selesai berbicara, suara Xiao Jin terdengar lagi. Wow, sepertinya ada toko di sini. Sepertinya banyak perlengkapan bagus. Bahkan ada gulungan ledakan. Dikatakan bahwa satu gulungan dapat membunuh sekelompok monster dan naik level dengan cepat. 2.228 Mendengar ini, ekspresi Chong Xiao Qian berubah drastis. Dia berteriak ketakutan, Xiao Jin, jangan gegabuh. Toko itu adalah iblis, iblis super. Kamu tidak bisa membukanya. Sekali Anda membukanya, itu akan menghabiskan uang Anda. Ini adalah jurang maut. Anda tidak bisa jatuh ke dalam perangkap jahat itu, atau Anda tidak akan bisa keluar. Wajahnya dipenuhi kenangan yang tak tertahankan. Namun, sebelum Chong Xiao Qian menyelesaikan kalimatnya, suara gembira Xiao Jin terdengar lagi. Ya Tuhan, toko ini benar-benar luar biasa. Gulungan-gulungan yang meledak itu dan yang lainnya membunuh sejumlah monster itu. Sepertinya aku naik level dengan sangat cepat. Tingkat demi tingkat, aku tidak bisa berhenti sama sekali. Chong Xiao Qian mengangguk. Apa? Chong Xiao Qian dan Tan Menglu segera menoleh dan membuka layar permainan Xiao Jin. Xiao Jin sedang menunggu di sebuah lembah di desa pemula. Ini adalah sarang monster desa pemula yang terkenal. Masuknya pemula adalah tempat di mana mereka pasti akan mati. Ini dikenal sebagai tempat pemakaman pemula. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang meninggalkan tubuh mereka di sini dengan penuh kebencian. Namun, lembah itu kini telah menjadi neraka dunia. Little Gold memegang gulungan peledak dan dengan bersemangat melemparkannya ke arah lembah. Langit dipenuhi gulungan bahan peledak yang beterbangan. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, ratusan dan ribuan gulungan ledakan meledak pada saat yang bersamaan, membunuh semua monster di lembah. Mereka bahkan tidak bisa bertahan sedetik pun. Bahkan bos di lembah terbunuh sebelum dia bisa keluar. Bip-bip-bip gelombang. Mereka bisa mendengar Xiao Jin naik level dari waktu ke waktu. Dia menerima banyak pengalaman. Hanya dalam beberapa menit, Xiao Jin telah naik level 10 kali. Ini adalah batas atas desa pemula. Dia bisa meninggalkan desa pemula sekarang. Kemudian, Xiao Jin berteriak penuh semangat. Haha, aku naik level. Aku naik level lagi. Eh, sepertinya aku sudah mencapai batas atas desa pemula. Aku bisa meninggalkan desa pemula sekarang. Dia berbalik dan memandang Chong Xiao Qian dan Tan Menglu dengan bingung. Chong, aneh, bukankah kamu mengatakan akan memakan waktu setidaknya dua minggu untuk meninggalkan desa pemula? Mengapa saya bisa pergi hanya dalam beberapa menit? Katakan sejujurnya, berapa banyak gulungan peledak yang baru saja kamu beli? Chong, Xiao Qian bertanya. Tidak banyak. Aku hanya membeli seribu. Awalnya, aku ingin membeli sepuluh ribu, tapi sebelum aku selesai menggunakannya, semuanya mati. Betapa rapuhnya. Satu ledakan menewaskan banyak dari mereka, kata Xiao Jin dengan ekspresi sedih. Di wajahnya. Seribu. Mendengar ini, mulut Chong, Xiao Qian dan Tan Menglu bergerak-gerak, dan wajah mereka menjadi hitam seperti arang. Satu gulungan ledakan berharga seratus kredit semesta, jadi seribu gulungan ledakan berharga seratus ribu kredit semesta. Saat pertama kali melihat uang sebanyak itu, mereka langsung mengumpat keras-keras. Perusahaan game ini benar-benar tidak manusiawi. Tidak ada yang akan membeli barang terkutuk itu. Dengan uang ini, mereka hanya bisa bertani monster selama beberapa jam. Tidak perlu membeli penipuan seperti itu. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan ada orang boros seperti Xiao Jin. Hanya untuk keluar dari desa pemula, dia benar-benar menjadi gila dan membeli seribu gulungan ledakan. Dia menghabiskan seratus ribu dolar semesta. Dia terlalu tidak normal. Dia sama sekali bukan manusia. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Tan mengelu bertanya. Dia tahu bahwa emas kecil memiliki permata yang tak terhitung jumlahnya, tetapi jika dia ingin menukarnya dengan dolar semesta, dia membutuhkan saluran. Game online ini hanya membutuhkan universe dollars dan tidak ada mata uang lainnya. Guru memberikannya kepada saya. Dia memberi saya kartu hitam. Saya rasa itu disebut kartu hitam bank semesta. Saya rasa saya bisa menggesek uang saja, jadi saya menggeseknya. Saya tidak merasakan apa-apa. Xiao Jin berkata jujur. Apa? Kartu hitam bank semesta? Bukankah itu kartu VIP terbaik di alam semesta? Kartu ini hanyalah kartu Tuhan. Batas atasnya adalah 100 miliar dolar semesta. Selama Anda tidak melebihi batas ini, Anda dapat menggesek sebanyak yang Anda mau. Tan mengelut tercengang. Dia tidak menyangka Xiao Jin memiliki kartu hitam. Ini adalah simbol status. Orang-orang seperti klan Tautinya tidak memiliki kartu hitam. Ini karena kredit mereka terlalu buruk. Mereka bahkan tidak bisa makan sendiri, jadi bagaimana mereka bisa punya uang? Bank semesta tidak akan melakukan hal itu. Mereka akan mengalami kerugian. Hei hei, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di game ini hanya karena kamu punya uang. Aku harus memberitahumu kebenaran yang kejam. Chong Xiao Qian tertawa dingin, desa pemula hanyalah permulaan. Yang paling penting adalah setelah kamu meninggalkan desa pemula. Monster di luar desa pemula lebih dari 10 kali lebih kuat. Mereka tidak hanya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi mereka juga punya kesehatan yang tinggi terkadang. Anda bahkan tidak dapat membunuh bos dalam satu jam. Yang terpenting, setelah keluar dari desa pemula, pemain bisa bertarung satu sama lain. Jika mereka membunuhmu, kamu akan menjatuhkan peralatan. Oleh karena itu, memiliki peralatan yang bagus tidak akan banyak berguna. Kuncinya tetap pada keterampilan mekanik dan kesadaran pertempuran tim Anda. Tanpa hal-hal tersebut, Anda akan sulit untuk maju dalam permainan. Dia memperingatkan Xiao Jin. Permainan ini tidak sesederhana itu. Semakin lama, akan semakin sulit. Terkadang, Anda bahkan tidak bisa naik level setelah sebulan. Namun, sebelum Chong Xiao Qian menyelesaikan kalimatnya, Xiao Jin berteriak dengan penuh semangat. Lihat. Ada begitu banyak peralatan kuat di toko. Armor emas hitam, yang meningkatkan pertahanan sebesar 99. Pedang roh emas gelap, yang meningkatkan serangan sebesar 99. Speed boots, yang meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 99. Power ring, yang meningkatkan kekuatan sebesar 99. Beli semuanya. Apa? Ketika Chong Xiao Qian dan Tan menglu mendengar ini, wajah mereka berubah menjadi hijau. Ini semua adalah peralatan yang sangat kuat. Mereka juga dikenal sebagai peralatan universe dollars. Salah satunya bernilai 100 ribu dolar semesta. Beberapa bernilai 500 ribu dolar semesta. Jika semua peralatan ini dilengkapi, bahkan jika Xiao Jin hanya karakter level 10, dia akan mampu menantang ahli level 20 atau bahkan level 30. Dia bahkan bisa menghajar mereka. Saat pertama kali melihat peralatan ini, wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka tidak mampu membelinya sama sekali. Wah, membunuh monster itu mudah sekali. Desir, 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 desir. Ibarat memotong rumput. Damagenya bahkan kritikal. Mereka mati setelah satu tebasan. Mereka mati lagi. Mereka semua sudah mati. Eh iya, bagaimana cara membunuh semua monster ini hanya dalam beberapa detik. Suara bip keluar dari tubuh Xiao Jin. Dia naik level dengan gila-gilaan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia naik level ke level 20. Dia menikmati semua pengalaman di sini. Dia bahkan cukup gila untuk mengeluarkan uang untuk membeli 10 kali lipat kartu pengalaman dan 10 kali lipat kartu uang. Membunuh satu monster sama dengan membunuh 10 monster. Uang yang dijatuhkan juga 10 kali lipat dari pengalaman. Namun, kartu pengalaman dan uang seperti itu juga sangat mahal. Harganya masing-masing 100 ribu dolar semesta dan berlangsung selama 2 jam. Mereka juga dikenal sebagai kartu No Veo Ricci. Mereka yang tidak kaya tidak mampu membelinya sama sekali. Melihat ini, Chong Xiao Qian dan Tan mengelu. 2.229 Suatu hari kemudian, Xiao Jin meninggalkan sekolah dengan perasaan puas. Dia menyatakan bahwa dia bersenang-senang hari ini dan akan datang lagi besok. Dua loli kecil tertinggal di atap dengan wajah pucat. Mereka tampak seperti mengalami pukulan serius, bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Hiks-hiks, aku tidak bisa menerima ini. Setelah sekian lama, Chong Xiao Qian berkata dengan sedih dan marah, Mengapa? Saya telah bekerja sangat keras untuk memainkan permainan ini selama lebih dari setengah tahun. Saya telah bekerja sama dengan tim untuk membersihkan ruang bawah tanah setiap hari. Saya belum melakukannya, melewatkan aktivitas apapun. Saya telah mempelajari semua jenis keterampilan permainan dan menonton semua jenis video strategi. Tapi dia berhasil menyusul kita hanya dalam satu hari. Itu keterlaluan. Dia mengingat semua kesulitan yang dia lalui saat bermain game. Namun, dibandingkan dengan Xiao Jin, usahanya sepertinya tidak ada apa-apanya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan dia bermain selama sehari. Memikirkan hal ini, dia sangat marah dan geram. Mau bagaimana lagi, dia membeli kartu pengalaman 10x dan kartu uang 10x. Membunuh satu monster sama dengan membunuh 10 dari kita. Terlebih lagi, dia tidak perlu membentuk tim untuk berbagi pengalaman. Dia bisa bertani sendiri, jadi tentu saja dia bisa naik level dengan cepat. Mulutan menglu bergerak-gerak saat dia membela tindakan Xiao Jin. Kalau dia tidak membentuk tim, siapa yang mau membentuk tim? Masalahnya dia tidak bisa farming monster atau dungion sendirian. Monster tersebut memiliki serangan dan HP yang tinggi. Tapi gadis ini membeli banyak peralatan universe coins di toko. Dia membunuh monster seperti itu demi uang. Dia bisa membunuh banyak monster dengan satu tebasan. Bahkan bosnya tidak bisa menerima tiga tebasan darinya. Ketika monster-monster itu menyerangnya, dia tidak kehilangan sedikitpun HP-nya. Apakah ada keadilan di dunia ini? Saat ini, Chong Xiao Qian hampir menangis. Dia ingat dengan jelas betapa sulitnya saat dia melawan monster. Untuk menghindari serangan monster, dia harus mempelajari segala macam manuver dan menghindar. Kerja keras seperti itu tidak perlu dikatakan lagi. Dia belum pernah bekerja sekeras ini dalam hidupnya. Tapi sekarang, dia telah mempelajari semua jenis keterampilan permainan. Dia pada dasarnya adalah seorang noob. Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan monster itu memukulnya. Dia tidak kehilangan setetes pun HP. Dia dengan paksa membantai monster-monster itu, dan dengan beberapa desiran, mereka semua dimusnahkan. Mengapa kesenjangan antar manusia begitu besar? Apakah ada keadilan? Apakah ada keadilan? Hal yang paling keterlaluan adalah dia benar-benar membayar kelompok tentara bayaran NPC itu untuk membantu monster peternakannya. Ini adalah kecurangan yang terang-terangan. Ini keterlaluan. Kamu bisa bermain seperti ini hanya karena kamu punya uang. Chong Xiao Qian mengertakan gigi. Orang normal hanya akan membentuk parti untuk membunuh monster bersama-sama. Tapi Xiao Jin berbeda. Mengandalkan uangnya, dia sebenarnya menyewa karakter permainan untuk membantunya membunuh monster, dan dia tidak perlu berbagi pengalaman. Benar saja, level karakter Xiao Jin meroket tanpa henti. Hei hei, jangan khawatir. Membunuh monster dan menjarah harta karun hanya sebagian dari permainan. Yang terpenting tetap PVP dengan pemain lain. Sekaya apapun dia, dia akan dikalahkan jika bertemu pemain lain. Hal terpenting dalam permainan ini adalah keterampilan permainan. Dia masih harus banyak belajar. Tan menglumasi sangat keras kepala dan ekspresinya sangat kaku. Omong kosong. Akan lebih baik jika kamu tidak menyebutkannya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku dipenuhi amarah. Chong Xiao Qian berkata dengan panik, Xiao Jin dan aku bertemu dengan gil saingan, Serigala Bayangan. Orang-orang itu datang mencari masalah dengan kami setiap hari, dan kami sering melawan mereka sepuasnya. Pemimpin Serigala Bayangan juga merupakan pemain tingkat dewa. Kami diintimidasi oleh mereka berkali-kali dan membentuk kebencian yang mendalam. Bisa dikatakan kita tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Sejujurnya, meski ada permusuhan antara kedua belah pihak, mereka semua bekerja untuk majikannya masing-masing. Saya juga sangat terkesan dengan pemimpin Shadow Wolfes. Dia memiliki segala macam gerakan, seperti langkah bulan purnama, langkah kekasih, dan beberapa keterampilan pedang. Dia luar biasa. Seperti yang diharapkan dari pemain level dewa yang telah mendominasi dunia game selama lebih dari satu dekade. Keterampilan kami tidak bisa dibandingkan dengan dia. Saat itu, pemimpin Serigala Bayangan sangat sombong di depan Xiao Jin. Dia ingin melakukan segala macam keterampilan mewah untuk menggoda Xiao Jin. Dia menggunakan semua jenis gerak kaki, semua jenis flash, dan semua jenis keterampilan. Siapa sangka Xiao Jin bahkan tidak melihat dan hanya menggunakan satu tebasan saja. Satu tebasan, hanya goresan ringan dan serangan kritis. Pemimpin Serigala Bayangan meninggal. Dia rapuh seperti selembar kertas, dan semua peralatannya jatuh ke tanah. Anda tidak mendengar teriakan keruntuhan Serigala Bayangan. Itu benar-benar pemandangan duka dan duka. Dikatakan bahwa peralatan yang dijatuhkan adalah sesuatu yang akhirnya didapat oleh guild mereka selama sebulan untuk membunuh bos. Sekarang, ia terjatuh dengan satu tebasan. Kerja keras selama sebulan semuanya sia-sia. Ketika anggota Serigala Bayangan lainnya melihat ini, mereka juga ingin membalas dendam. Namun, mereka tidak mengira emas kecil akan menyerang ke depan dan membunuh mereka semua dengan beberapa tebasan lagi. Peralatan mereka jatuh ke tanah, dan mereka semua menjadi tidak punya uang. Dia bisa melihat runtuhnya Shadow Wolfes. Hal itu pasti meninggalkan bekas lukap psikologis yang tak terlupakan di hati mereka. Mereka jelas merupakan pemain tingkat dewa yang telah bermain lama dan mengasah keterampilan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka tanpa otak dikendalikan oleh seorang noob dan dibunuh dengan beberapa tebasan. Tidak perlu banyak usaha. Ini murni karena Xiao Jin membeli pedang naga senilai 30 juta dolar alam semesta. Atributnya luar biasa, jadi wajar jika serangan kritisnya terjadi. Wajah Tan mengeluh sehitam arang. Tangannya gemetar. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ya, itu karena dia membeli pedang naga sehingga dia bisa dengan mudah membunuh gamer level dewa. Dia membunuh S-Game Guild itu sampai mereka menangisi orang tuanya seolah-olah mereka sedang memotong melon dan sayuran. Tapi kalau begitu, apa gunanya game ini? Itu tidak menyenangkan sama sekali. Kuat atau tidak? Tidak bisakah kamu membeli pedang naga saja? Saya tidak ingin memainkan permainan ini lagi. Itu tidak menyenangkan sama sekali. Chong Xiao Qian menangis keras. Dia merasa keyakinannya selama bertahun-tahun telah runtuh sepenuhnya. Dia merasa telah kehilangan minat pada permainan ini dalam sekejap. Dia tidak lagi merasa kecanduan. Melalui kejadian tersebut, ia menyadari bahwa hanya orang kaya yang bermain game. Mereka dimainkan dengan permainan dan dimainkan oleh orang-orang kaya. Bajingan Xiao Jin, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh. Tan Menglu tidak tahan lagi dan mengutuk, apa hebatnya menjadi kaya. Kamu bisa menindas orang seperti ini hanya karena kamu punya uang. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di dunia game hanya karena kamu punya uang. Sekalipun bisa, Anda tidak bisa menindas orang seperti ini. Dia merasa bahwa Xiao Jin sengaja dikirim oleh Tuan Bajingan itu, Xia Ping, untuk membantu mereka keluar dari fantasi online mereka. Harus dikatakan bahwa ini sangat sukses. Mereka langsung kehilangan minat terhadap permainan ini, seolah-olah mereka telah kehilangan seluruh semangat juangnya. Bagaimanapun, mereka telah bekerja keras selama beberapa bulan, tetapi mereka bahkan tidak sebaik dia menghabiskan sedikit uang. Bahkan pemain level dewa dibunuh olehnya dengan satu tebasan. Bagaimana mereka bisa bermain? Di masa depan, aku tidak akan bermain-main dengan Taipan seperti itu bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Chong Xiao Qian dan Tan Menglu mengertakan gigi dan memutuskan untuk dengan tegas menolak bermain-main dengan Xiao Jin lagi. 2230 Beberapa hari kemudian, Xia Ping berkultivasi dengan damai di ruang Mountain River Pearl. Meski baru beberapa hari berlalu, kekuatan sihir dan kekuatan jiwanya telah diperkuat, dan dia semakin dekat ke tahap akhir alam sempiternal. Dia tidak peduli dengan situasi Xiao Jin dan yang lainnya. Bagaimanapun, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka jika mereka tetap berada di ruang Mountain River Pearl. Adapun pengaturan ras ilusi dan yang lainnya, dia bahkan kurang peduli. Bahkan Saga Sofia mereka sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Bahkan jika seseorang ingin melawan, mereka tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun. Belum lagi, ini adalah ruang Mountain River Pearl. Semuanya berada di bawah kendali sapi hijau. Awalnya, dia ingin menemukan Kyuk Su dan Sumai, tetapi setelah budidaya mereka berhasil, mereka tidak terus tinggal di ruang Mountain River Pearl. Sebaliknya, mereka kembali ke Kian Kunstar. Ini karena mereka masih harus terus bertualang dan berkultivasi. Meskipun ruang mutiara Sungai Gunung memiliki sejumlah besar sumber daya untuk membantu budidaya mereka, mereka masih perlu melahap dan memurnikannya sendiri. Hanya dengan begitu mereka dapat terus mencapai terobosan. Terus tinggal di tempat yang nyaman seperti ruang Mountain River Pearl hanya akan membuat mereka malas, yang tidak baik untuk budidaya mereka di masa depan. Maka, mereka memutuskan untuk terus berpetualang di alam semesta. Adapun banyak jamur roh dan jamu sage yang diperoleh siaping, semuanya juga diatur oleh sapi hijau. Mereka semua ditanam di taman obat di wilayah Mountain River Pearl. Ini sudah menjadi kebun ramuan sage. Tempat ini dilengkapi dengan susunan pembatas yang kuat di mana-mana, dan tidak ada yang bisa masuk dengan mudah. Sapi hijau sangat gembira melihat begitu banyak ramuan sage. Bahkan sage Mountain River tidak mendapatkan begitu banyak sage herb pada puncaknya. Lagi pula, untuk mendapatkan herbal sage dalam jumlah besar, seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga keberuntungan. Kadang-kadang, seseorang perlu mengonsumsi sebagian ramuan sage untuk budidaya, jadi tidak banyak yang tersisa. Tidak peduli seberapa kuatnya sage sungai gunung, dia tidak bisa dibandingkan dengan ras kuat seperti ras ilusi. Jadi, wajar jika jumlah sage herb yang dia peroleh lebih sedikit dari siaping saat ini. Dan pada hari ini, gadis rastrin, Ruth, datang berkunjung dengan penuh semangat, mengatakan bahwa Richie yang lebih tua dari rastrin akhirnya menemukan lokasi alam pohon. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, apakah dia akhirnya menemukan alam pohon? Siaping menyipitkan matanya. Awalnya, tetua rastrin, Richie, mengatakan bahwa perlu beberapa hari untuk menemukan alam pohon. Namun, dia tidak menyangka setelah beberapa bulan, masih belum ada kabar. Baru hari ini penatua Richie dari suku Trin mengumumkan bahwa dia telah menemukan lokasi alam pohon. Alasan kenapa kami belum bisa menemukan lokasi dunia pohon sebelumnya adalah karena posisi dunia pohon tidak menentu dan berkeliaran. Baru stabil hari ini. Penatua suku Trin Richie berkata dengan suara yang dalam, menunjukkan bahwa dia tidak menyangka hal itu akan memakan waktu begitu lama. Tak menentu. Mengapa demikian? Siaping mengangkat alisnya, merasa bahwa masalah ini sangat tidak biasa. Saya tidak yakin. Namun, saya menduga kerajaan pohon sedang diserang. Itu sebabnya ia terus bergerak. Wajah tetua klantrin tampak serius. Dia merasa klantrin berada dalam bahaya besar. Jika tidak, alam pohon tidak akan berpindah tempat untuk menghindari bahaya. Yang lebih penting lagi, pohon suci rastrin berada di ambang kematian. Jika ia bergerak terus-menerus, hal itu akan sangat menguras kekuatan hidup pohon suci dan menyebabkan pohon suci memasuki krisis kematian. Hatinya membara karena kecemasan, dan dia tidak sabar untuk segera menemukan dunia pohon. Di mana dunia pohon? Siaping bertanya. Jaraknya sekitar 300 juta tahun cahaya dari sini. Penatua Sukutrin Ritchie memikirkannya dengan hati-hati dan menunjukkan bahwa itu masih relatif jauh dari tempat Siaping berada. Ini masalah kecil. Kita akan tiba suatu hari nanti, kata Siaping dengan tenang. Dia memiliki pesawat luar angkasa kelas suci seperti multistar, yang sangat cepat hingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Hanya 300 juta tahun cahaya bukanlah apa-apa baginya. Itu bagus. Penatua Sukutrin Ritchie segera menghela nafas lega. Untungnya, mereka telah menemukan kontraktor Tuhan Allah. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan dalam krisis ini. Hari lain berlalu. Di bawah bimbingan Penatua Ritchie dari Rastrin, bintang-bintang dengan cepat melakukan perjalanan melintasi alam semesta, melewati kehampaan dan melintasi 300 juta tahun cahaya sebelum akhirnya tiba di alam pohon. Kami di sini. Itulah dunia pohon. Penatua Sukutrin Ritchie tiba-tiba menunjuk ke kehampaan di depan mereka. Setelah mendengar itu, Siaping menoleh dan mengaktifkan mata gagak emas neraka untuk melihat menembus kehampaan. Segera, dia melihat dunia besar yang tersembunyi di kedalaman dimensi. Dunia besar itu tampak seperti pohon besar yang berdiri tegak dan membentang lebih dari 100 tahun cahaya. Akar dan cabangnya sangat tebal, dan masing-masingnya seperti galaksi yang membentang melintasi kehampaan. Ribuan akar menembus kehampaan seolah-olah mereka sedang berkomunikasi dengan dunia dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyerap energi dimensional dan menjadikannya milik mereka, seolah-olah mereka terus-menerus memperkuat kekuatan dunia pohon. Seluruh dunia pohon memancarkan cahaya hijau tak berujung seperti bintang, memancarkan panas abadi dan energi kehidupan. Itu seperti makhluk hidup kosmik yang besar, seperti makhluk purba yang telah hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Ini. Jantung siaping berdetak kencang. Dia segera merasakan kehebatan dunia pohon. Itu tidak sesederhana sebuah dunia. Itu pada dasarnya adalah makhluk hidup kuno yang besar yang telah hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Sementara itu, suku Trin mungkin lahir dari kedalaman dunia pohon. Mereka hanyalah makhluk hidup yang terikat pada dunia pohon. Merasakan aura kehidupan seperti itu, pohon dunia di kedalaman lautan kesadarannya juga sedikit bergetar. Setiap cabang bergetar, menimbulkan keinginan kuat untuk melahap. Ia hanya ingin mengambil dunia pohon untuk dirinya sendiri. Tidak, ada yang tidak beres. Ada masalah besar dengan dunia pohon. Siaping menyipitkan matanya, dia merasakan bahwa kedalaman dunia pohon yang besar mengandung bahaya yang tak ada habisnya. Sepertinya kedalaman dunia pohon telah diserang oleh seseorang, dan lubang-lubang besar pun muncul. Terlebih lagi, cabang dan akar yang semula dipenuhi energi kehidupan semuanya patah pada saat ini, seolah-olah telah dihancurkan sepenuhnya oleh suatu kekuatan besar. Bahkan dengan kekuatan dunia pohon, tidak ada cara untuk pulih dalam waktu singkat. Namun, ini hanyalah luka biasa. Dia merasakan bahwa luka paling serius di dunia pohon masih berada di lubuk jiwanya. Samar-samar dia bisa merasakan aura mematikan yang kuat datang dari kedalaman dunia pohon, seolah-olah aura itu akan mati kapan saja. Seolah-olah ada kekuatan aneh yang melahap energi kehidupan dunia pohon. Penatua Sukutrin Ricci juga melihat situasi ini, dan dia segera menjadi cemas. Tuan Xia, memang ada masalah besar di dunia pohon. Ayo segera masuk ke dunia pohon. Tidak masalah. Xia Ping mengangguk. Penatua Sukutrin Ricci membentuk segel dengan tangannya, sepertinya berkomunikasi dengan kekuatan dunia pohon itu sendiri. Ledakan gelombang. Detik berikutnya, gelombang energi hijau menyelimuti tubuh Xia Ping dan Ricci. Ia melewati kehampaan dan langsung memasuki dunia pohon. Terima kasih telah menonton!